Yo, uh, hell ya, wow, skrraaah, ors dimalik, let's go Oke teman-teman, balik lagi sama gue ya Gue aja Oke Aduh, hari ini sangat melelahkan banget Jadi gue, hari ini Bakalan ngasih video spesial lagi buat kalian nih Wuh, gila, ini nih Video yang sangat spesial pokoknya hari ini Aduh, ini kira-kira kita udah masuk episode berapa ya Aduh, gak lupa gue, 38 kali ya Oke, kayaknya hari ini masuk episode 38 ya Oke, sebelum kita lanjut ke videonya Alangkah indahnya, diinget-inget ya Alangkah indahnya Indah banget gitu kan Kayak pemandangan di depan gue ini ya kan Kalau kalian like dulu videonya Plus, kalau kalian baru nemu nih channel lo, tuh, baru nemu banget tuh ya Searching-searching tuh Klik tombol subscribe-nya dong teman-teman ya Jangan lupa itu di Udah di klik subscribe Dibunyiin loncengnya Jadi biar gak ketinggalan series dari si Boss Karmidio Oke Oke, buat yang baru gabung di channel gue nih Sekedar ngasih tau info aja ya Disini gue bakalan mainin Beberapa karakter Jadi gak ini doang Jadi kalau nanti ada karakter lain ya Nikmati aja Oke gitu ya Oke, hari ini gue ada yang spesial Tampilan si Boss Karmidio Yuk kita tengok dulu Sah, gila I'm not in danger Itu melukiskan Keadaan si Boss Boss Karmidio sekarang Yuk, ibliputamat gue ngomong I am not in danger Jadi dia sedang gak dalam bahaya Nah, belakangnya I am the danger Muka gue The danger Karena si Boss Karmidio Bahaya gitu Kalau ditolek sedikit aja bahaya Oke Oke kita Gila, sekarang ganteng banget loh Tuh kan Ganteng banget kan Boss Karmidio lagi nyantai Yoi Oke Hari ini Gue mau terima kasih dulu ya Buat kalian Bentar dulu Gue mau terima kasih Banyak Buat kalian Yang udah Nyempet-nyempetin Komen tuh Kemarin di video gue Yang Terakhir gue upload ya kan Gue minta banget Kalian Nyocokin mobil Buat si Boss Karmidio ya Terima kasih banyak Banyak banget yang komen Gue gak nyangka bisa sebanyak itu Gila Kalian emang The best lah The best lah Pokoknya lah Gue terima kasih Banget Oke Terima kasih supportnya Terutama Dan hari ini Gue bakalan Masukin ke cerita Salah satu mobil Yang banyak di request Yaitu Lamborghini ya Nanti kalian lihat sendiri Mobil Lamborghini Kayak apa Dan ada satu mobil lagi Nanti gue masukin cerita juga Oke Gitu Kalau gitu Kita langsung aja ya Langsung masuk ke ceritanya Oke Hari ini gue bakalan Apa ya Ngasih surprise Buat si Pai Di Adik gue Karena gue udah Apa ya Eh Banyak salah lah sama dia gitu loh Jadi Di perang geng kemarin itu Gara-gara gue Jadi dia gak sama si Sumiati lagi Gitu kan Kasian gue ngeliatnya Jadi hari ini gue Mau kasih dia Hadiah Hadiahnya itu Kita liat aja ya Sambil jalan Gila Nanjak banget Kita sambil lari lah Nanjak banget loh ini Oke Waduh Lantainya hilang Oke Rumah Persembunyian kita Oh iya By the way Kemarin ada yang koreksi ya Rumahnya gak ada Kamar mandi ya Bener banget Gak ada kamar mandi Nanti gue bikinin aja ya Sendiri ya Kamar mandi Gue lupa loh itu ya Harusnya gue kasih kamar mandi Itu Waduh Ntar lah Gue bangun kamar mandi Disitu ya Tapi Nanti bisa juga Si karmidi Boss karmidi ini Pindah rumah Masalahnya Garasi yang disini Cuman muat Satu sampai dua Mobil gitu loh Mobil sport Turun disitu Waduh Hancur Bampernya Gitu temen temen Oke Kita liat Hadiah buat si Adik gue ya Pak Idy Yoi Gila Gatuh Gue udah nyiapin Dua motor KTM Pastinya ya Karena si Paidi tuh Doyan banget Motocross Jadi hari ini Gue mau ngasih Adia si Paidi Dua motor KTM Dan ini sesuai Requestan juga Dari kalian Sebagai permintaan Maaf ke Paidi Yoi Gila Kalian Peduli banget Sama si Paidi ya Keren gitu Oke Kalau gitu Sebelum kita jalan Ke rumahnya si Paidi Di kota Gue mau Mampir dulu Di Basecamp Oke Kita Kita langsung Jalan aja Kayaknya Gila Keren loh Ini motornya Asli Kenapa gue Beli dua Karena nanti Yang satu Biar Kalau si Paidi Lagi ngajak Jalan-jalan Pakai motor Trail Gitu kan Gue bisa ikutan Ini agak Gerimis Suacanya Wah Tapi gak apa-apa sih Gerimis doang Ah belok sini Aja lah Kelamaan Belok situ Gila Bodo amat Gila Waduh Bos Karmidi mah Bebas Mau lewat Jalan mana Juga Bebas Oh iya Gue lupa ya Belum ngasih tau Ini mobil Ini tadi Gue nyewa Loh ini Loh Gak apa-apa ya Belum punya Mobil kayak gini Loh Yang bisa ngangkut-ngangkut Gini Nanti kita beli ya Satu Buat ngangkut motor Juga penting Ini masalahnya Nanti siapa tau aja Ada orang Mogok gitu kan Pikir jalan Untuk bantuan Karena si Bos Karmidi ini Orangnya baik banget Meskipun sangar Gitu kan Oh iya Gila Aduh Keren Parah Anjir Gampik modnya Ini loh Yang seneng Ini agak jauh sih Eh enggak deh Deket kok Deket-deket sini Oh iya Kemarin kan gue bilang Baru install ulang Tuh GTA nya Waduh Keabisan Bensin gue Ya ampun Oh iya Gue mau ngasih tau Ini tadi ya Gue udah masang Mod Speedometer Yang dari dulu banget Di request Plus gue masang Mod Bensinnya Tapi gue yang Pake yang Bensinnya ini Yang Enggak Enggak terlalu ribet ya Jadi Bensinnya ya sama aja lah Langsung ngisi aja Di pom bensin gitu Aduh Keabisan nih gue nih Gila Dikit lagi abis nih Baru juga Perjalanan Kesitu Tadi gak gue beliin Bensin sih emang Tapi langsung Ditunjukin Apa ya Waypointnya ya Buat ke Pom bensin Terdekat loh Gila Ini modnya Keren parah Ini Mod bensinnya Asli Plus Mod speedometer Nya juga Waduh Gila Istimewa banget Ini mod Bikinan Livix Namanya Livix Kita 5 mod Sekalian bisa Searching sendiri Zono Kita tinggal pencet Spasi Spasi doang Udah ngisi sendiri Speedometer Keren banget Gak Oke Kita udah 100% Dan cuma Bayar 1 dolar Doang Oke Mantap Si boss Carmidi Udah Agak banyak Ya duitnya Agak Banyak Belum Belum Banyak Tapi agak Banyak Gitu Oke Kita udah Nyampe Di Markas Kita Gila Nah Tuh Gue tadi udah Pesen 5 mobil Sekaligus Buat Gangster Gue Dan ini Juga Sesuai Request Dari Kalian Juga Mobil Buat Gang Bentar Dulu Gue Parkir Yang Agak Bener Dulu Gila Keren Sebelum Kita Lihat Dulu Mobilnya Oke Sup Oke Hujan Anjir Gue Bikin Terang Anjir Kali Ya Ya Renak Weather Cloud Enggak Deh Clear Nah Gini Aja Oke Teman Ini Dia Mobil Buat Gang Gue Gila Keren Parah Ya Kalau Dari Logo Kalian Udah Pasti Tahu Itu Logonya Mercedes Yo Ini Namanya Mercedes Benz G 65 Kalau G G 65 Koreksi Kalau Gue Salah Ya Gue Beli Beberapa Jadi Buat Gang Gue Biar Nanti Operasional Nya Juga Enak Mereka Mau Rewari Ke Kota Juga Biar Nggak Di Base Camp Mulu Mereka Oke Mantap Kita Coba Lihat Interior Dulu Dulu Ventar Dulu Vehicle Option Anen 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 Vehicle Vehicle Door Menu Open 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 Nah Gila Keren Parah Ini Anjir Oke Kita Turun Dulu Ya Ketutup Dulu Tuh Teman Teman Gila Ini Ultra Detail Banget Apa Mobilnya Mesin Nya Tuh Interior Nya Juga High Quality Dan Yang penting Belakangnya Ini Teman Teman Belakangnya Nanti Bisa Kita Taruh Senjata Senjata Kita Disini Kalau Terjadi Masalah Misalkan Misalkan Gila Ultra Ultra High Definition Quality Quantity Lah Bagus Banget Mobilnya Oke Kita Gak Usah Tes Nanti Gampang Ngetes Close Oke Eh Salah Ini Nah Oke Teman Teman Dan Gue Udah Beli 5 Gila Udah Agak Banyak Duitnya Si Car Medi Ini Jadi Lumayan Beli Mobil 5 Gini Aduh Kecil Meskipun Mercedes Juga Ini Mercedes Band G65 Oke Teman Kalau Gitu Balik Lagi Kesini Kita Langsung Ke Rumah Si Paidi Dulu Oke Oke Kita Langsung Aja Kayaknya Karena Kekota Itu Jauh Banget Jadi Gak Mungkin Juga Kalau Gak Gue Skip Oke Teman Kita Langsung Menuju Kekota Oke Teman Teman Dan Kita Udah Mau Nyampe Aduh Gue Masih Ingat Banget Ini Jalanan Ke Rumahnya Si Paidi Kita Wih Gila Tuh Truk Anjir Sabar Doong Waduh Dulu Kan Ngerem Dadak Gitu Anjir Truknya Aduh Asem Tuh Truk Bener Oke Kayaknya Di Sebelah Sono Ya Seinget Agak Kesona Dikit Oke Kita Udah Mau Nyampe Nah Itu Dia Rumahnya Paling Pojok Soalnya Si Paidi Ini Gila Kita Parkir Sini Aja Kali Ya Nah Nah Itu Mobil Si Paidi Oke Kita Parkir Di Luar Aja Aman Aduh Kangen Gue Aman Gue Mana Dia Hei Paidi 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 Oh Gak ada Dia Mana Di atas Kali Kita Langsung Aja Ke atas Wah Gak ada Juga Kepal Lantai Tiga Paidi Lah Gak ada Juga Di ruang Kerjanya Waduh Paidi Wah Itu Dia Paidi Ya Bang Waduh Tumpen Abang Nih Kesini Nih Iyalah Paidi Abang Kangen Nama Lu Waduh Waduh Karena Lu Lu Nyaranin Juga Gangster Itu Juga Kalo Gak ada Kepalanya Juga Kan Siapa Nanti Yang Urusin Ya Kan Nah Gitu Paidi Ngopi Ngopi Gue Bawain Motor Buat Lu Tuh Tuh Wah Bang Kok Lu Tahu Si Senangan Gua Itu Motor Iyalah Abang Pasti Tahu Tuh Lihat Dulu Motor Nya Tuh Paidi Lihat Dulu Ya Bang Asik Dikat Kerasi Kadu Loh Paidi Loh Waduh Ini Mah KPM Wah Bagus Banget Motor Wah Ini Bang Mana Si Abang Bang Itu Gue Turunin Boleh Ya Ya Boleh Turunin Aja Dua Duanya Oke Bang Mantap Hari Ini Gue Dapat Kado Gue Dapat Kado Aduh Diturunin Dulu Lah Waduh Bang Keren Banget Bang Motor Asli Asli Ini Mah Keren Banget Waduh Paidi Suka Banget Bang Ya Kan Gue Tau Kalau Lu Itu Suka Motocross Jadi Gue Beliin KTM Aja Yang Cocok Buat Lu Dan Gue Minta Maaf Ya Paidi Ya Gara Gara Gue Lu Jadi Gak Bisa Sama Sizumi Atik Alah Udahlah Bang Nanti Itu Gampang Dipikirin Sama Paidi Kita Nggak Cobain Motor Bang Lu Emangnya Mau Nyobain Iya 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 Dombang Aduh Sabar Dulu Ya Ini Abang Ada Apa Ada Kejutan Lagi Buat Lu Jadi Hari Ini Abang Mau Travel Ke Kota Sebelah Abang Mau Nemuin Temen Gue Jadi Nanti Geng Geng Disini Juga Mungkin Dia Kali Yang Ngatur Juga Gitu Oh Temen Masa Kecil Kita Bang Iya Lu Ingatkan Ingatkan Si Rukidi Iya Bang Iya Bang Oh Emangnya Dia Sekarang Sukses Ya Dia Iya Dia Udah Sukses Tapi Di Kota Sebelah Yuk Kita Jemput Aja Kesana Kita Kabarin Kalau Disini Kita Udah Kuasain Lagi Geng Ya Gitu Loh Lu Ingatkan Dia Kan Kayak Gimana Dulu Gila Dia Kan Ketua Geng Juga Ya Kan Lu Ingat Kan Ayo Kita Samperin Aja Ke Sono Udah Kangen Nama Dia Ayo Bang Ayo Bang Berangkat Bang Kita Ke Sono Naik Mobil Aja Biar Gue Yang Nyupir Siap Bang Tuh Konjinya Masih Nempel Di Dashboard Oke Oke Ayo Kita Langsung Aja Nanti Keburu Malem Tadi Abang Udah Pesentiket Juga Buat Lu Soalnya Oh Yang Bener Bang Makanya Abang Udah Siapin Semua Tadi Jadi Kita Tinggal Berangkat Aja Gitu Waduh Abang Sih Gak Bilang Kalau Mau Ketemu Si Rukidi Gue Emang Siap Siap Tadi Mau Ngejitak Dia Asik Oke Kita Langsung Aja Ke Bandara Teman Teman Aduh Sesuai Dengan Percakapan Tadi Ini Hari Ini Si Karmidi Mau Travel Ke Kota Sebelah Dia Sambil Nemuin Teman Lamanya Dia Teman Mainnya Dia Waktu Kecil Bareng Si Paidi Juga Karena Si Paidi Sama Si Karmidi Ini Gak Beda Jauh Umurnya Gitu Jadi Mereka Temenan Dulu Dia Sebelum Si Karmidi Ini Nguasain Kota Losantos Nguasain Gangsternya Ini Dia Juga Banyak Konflik Bersama Gangster Waduh Kalian Pasti Tahu Nanti Siapa Itu Si Rukidi Kenapa Gue Namain Rukidi Nanti Aja Kalian Biar Tahu Ya Oke Kalau Gitu Kita Langsung Aja Ke Bandaranya Oke Teman Teman Kita Udah Nyampai Bandara Yuk Kita Langsung Aja Travel Ke Kota Sebelah Sekarang Si Karmidi Mau Liburan Dulu Nih Nemuin Kawan Lama Gitu Loh Ayo Paidi Buruan Paidi Ya Bang Sabar Oke Teman Teman Kalau Gitu Kita Terbang Dulu Kita Ke Kota Sebelah Teman Taman 6 And a half Hours Later Aduh Akhirnya Kita Nyampe Juga Disini Taksi Nurunin Kita Disini Kurang Ajar Banget Ya Paidi Iya Bang Gila Taksi Waduh Kita Temuin Dia Pake Apa Bang Dari Sini Bang Ah Udahlah Kita Pikirin Nanti Ayo Kita Cari Kendaraan Dulu Aduh Semoga Aja Ada Taksi Disini Aduh Kalau Nggak Kita Ketempat Persewaan Mobil Nah Itu Kayaknya Tempat Persewaan Mobil Disitu Ayo Paidi Kesitu Ayo Bang Gue Di belakang Lalu Oke Oke Lumayan Gede Kotanya Aduh Dimana Ya Rukidi Ntar Abang Telepon Dulu Ya Iyalah Bang Nanti Kita Nyasar Yang Ada Kalau Nggak Telepon Nah Ini Nih Paidi Nih Kayaknya Nih Disi Sebelahnya Bioskop Kan Nah Kita Nyewa Mobil Dulu Ya Disini Iyalah Bang Gila Ya Halo Rukidi Aduh Gue Nyasar Nih Kayaknya Ini Dari Dari Tempat Persewaan Mobil Ini Arah Mana Nih Oh Arah Balik Arah Balik Belok Kiri Oke Oke Kalau Gitu Gue Langsung Kesana Ini Gue Sama Paidi Oke Oke Save Ayo Paidi Kayaknya Si Rukidi Udah Nungin Kita Ayo Bang Itu Mobilnya Di Sebelah Juga Ayo Abang Supirin Lah Gila Untung Aja Langsung Telepon Kan Kayaknya Asar Kita Jadinya Iya Bang Aduh Disini Ya Salju Padahal Di Kota Kita Masih Belum Udah Salju Aja Katanya Si Rukidi Tadi Lurus Belok Kiri Gitu Katanya Mana Ya Semahnya Dia Saitu Anjir Kayak Fabric Gitu Iya Kali Ya Lurus Belok Kiri Nah Iya Deket Banget Anjir Paidi Dia Semakin Sukses Kayaknya Paidi Iya Iya Tuh Lihat Aja Rumahnya Aja Kayak Fabric Meskipun Di Desa Juga Wow Nah Itu Si Rukidi Gila Lu Lihat Mobil Mobil Wah Gila Dia Sudah Kayak Sekarang Kita Parkir Mana Taruh Sini Aja Kalian Ada Mobil Lamborg Gini Tuh Waduh Gila Nah Itu Tuh Si Rukidi Tuh Waduh Lagi Ngapain Diado Kangen Banget Rukidi Woy Rukidi Woy Gila Lu Karbidi Bisa Nya Sini Juga Lugar Bidi Bisa Larki Gila Aduh Gue Kangen Banget Amal Lu Ini By The W Rumah Lu Meskipun Jelek Gede Juga Wah Emang Hina Lu Lu Mau Tau Usaha Gue Gila Itu Lu Lihat Aja Tuh Koleksi Koleksi Mobil Gue Wah Gila Emang Lu Udah Udah Sukses Ya Sekarang Gila Lu Rukidi Rukidi Aduh Bang Kasih Gue Kesempatan Ngomong Sini Ngomong Aduh Pak Ibi Apa Kabarnya Lu Gila Makin Ganteng Aja Ya Wih Gila Lu Rukidi Ayalah Aduh Kita Udah Lama Banget Ya Gak Ketemu Rukidi Waduh Waduh Udah Berapa Tahun Kita Gak Ketemu Gak Gak Percaya Gue Bisa Sampai Sini Sama Abang Gue Eh Lu Mau Gue Kasih Tahu Sesuatu Apaan Tuh Pak Buk Sampai Jadi Ya Dulu Kan Lu Pernah Nguasain Gang Di Seluruh Los Santos Kan Ingatkan Lu Iya Kenapa Udah Tau Bat Sekarang nah sekarang ini nih nih atu nih abang gue nih sekarang dia gitu dia jadi kepala gangster disono wah yang bener lu tuh tanya aja sendiri tuh wah yang bener lukar lu emang jadi kepala geng sekarang disono kayak gue dulu gila Rokidi aduh gue sih bukannya gimana ya dulu sih sebelum itu gue kena masalah gitu sama gangster disitu gitu loh pacar gue Rokidi gila dibunuh gitu loh ya gue harus balas dendam lah gitu jadi gue harus apa sebenernya gue enggak enggak nemuin siapa yang ngebunuh pacar gue gitu tapi ya orang yang gue sayang itu loh tapi ya gue habisin aja lah semua gua Wah lu bener-bener gila lukar kar Aduh udah tahu gue dulu kayak gitu kan masuk penjara beberapa kali urusan sama polisi Aduh ribet banget tukar Iya nggak papalah tapi Aduh yang penting kita bisa udah ngumpul kayak gini nih seneng gue lu jangan duduk aja dong berdiri dong gila nggak sopan amat lu iya iya gue berdiri nih udah berdiri nih gue nih Aduh cerewet ya kalian berdua ya baru ketemu aja udah ngolok-ngolok mulu Aduh gue kangen juga loh sama kalian lu Aduh gila adek lo makin ganteng lu juga udah makin ganteng udah kaya belum lu Aduh gue makin gini-gini aja masih ngerintis lagi gue kemarin sih dapet jarahan banyak gue dari gangster gangster itu Wah gila lu kar kar Aduh gila lu kalau gitu gue sebenernya mau ngasih tahu juga sih gue bakalan pindah ke kota kar carin gue rumah dong di kota dong ah yang bener lu mau pindah ke kota leh dibilangin gue mau pindah ke kota ini bener soalnya usaha gue disini udah ada ada yang ngejalanin jadi gue pengen balik ke kota lagi pengen bareng kalian lagi gue waduh bagus juga tuh kalau gitu ya udah nanti gue kabari lah lu gue cariin rumah yang gimana nih yang mention atau yang gimana nih enaknya aduh ayo ah terserah lu lakar gue mah bebas duit anjay gila orang kaya ya lu sekarang ya kagak karukannya sombong ya cuman usaha gue udah dimana-mana gitu jadi ini sekarang gue mau balik ke kota lah gue Wah ya udah deh kalau gitu nanti gue kabarin lah ya eh tapi itu ada mobil bagus tuh boleh enggak gue nyobain ya enggak ya enggak pedi ya tuh boleh enggak kita nyobain eh pedi gue aja dulu untuk luntar aja gantian kita anjir kalian kok rebutan gitu aduh ya udah lalu pakai car tuh ambil kuncinya di dashboard mobil itu kuncinya Oke gue tes dulu ya mobil ya gila ya ya gue ngobrol sama adik lu lah disini oke rugi di gue pinjem dulu mobilnya pijris melanggur orders kagG la dulu gila ini sesuai request kalian ya mobil Lamborghini tapi gue milih gue milih yang 2018 ini mobil Lamborghini Aventador S 2018, jadi ini keluaran terbaru, gila keren parah mobilnya sesuai request dari kalian dan gue kalau kemarin-kemarin gue ngenalin karakter baru itu pakai cinematic kan kalau sekarang enggak teman-teman ya gue sekarang ngenalinya langsung aja kita ngobrol-ngobrol dan kalau itu karakter tuh ya kan, itu karakter udah terkenal banget tuh ya kan, kalian pasti pasti ngerti lah, player GTA itu pasti ngerti gitu, siapa dia ya kan, enggak usah gue kasih tau ya jadi dia itu temennya si Carmidy teman-teman, gila dulu, dulu itu ada dia itu mereka ini namain apa, trio mereka sendiri tuh dengan nama 3D gitu kan soalnya belakangnya Didi semua Carmidy, Paidi, Rukidi gitu kan kalau di jaman GTA San Andreas ya itu banyak dijuluki Ucok ya kalau disini gue panggil Rukidi karena dia anggota dari 3D Pakidi, Karmidi dan Rukidi itu sih Rukidi bakalan gue mainin juga temen-temen ya wah, seru enggak tuh dia gue suruh nanti ngurus lagi geng yang ada di Los Santos tuh aduh, kita flashback ulang ya kan aduh, gila gue bilang apa hari ini video spesial buat kalian yuk ii dong keren kan oke, kalau gitu kita cobain dulu ya mobilnya sebentar aja ya sebelum close videonya wah, gila suaranya ini loh wah, gila wah, gila wah, requestan dari kalian ini bener-bener bagus deh kenceng parah kenceng parah sumpah ini kenceng parah asli enggak bohong gue wah, ini sayang si Karmidi belum bisa ya beli ini jadi nanti gue sesuaiin sama si Karmidi dulu ya gue sesuaiin sama duitnya si Karmidi dulu gitu temen-temen oke, kita balik parkir dulu ya gila dari rumahnya kesitu cuma 2 detik lah kira-kira kenceng banget mobil Lamborghini ya oke, kayaknya kita enggak bisa lama-lama nyobainnya karena kita nanti nyobainnya kalau kita meranin si Rukidi pastinya ya gila kita ada karakter baru lagi dah kita lengkap nih 3D gila gak tuh Karmidi Paidi sama Rukidi inget-inget tuh temen-temen tuh oke temen-temen kalau gitu hari ini videonya cukup segini dulu ya mungkin agak panjang videonya karena ini video bener-bener spesial dekat dulu ya videonya sampai disini oke temen-temen gila kita biarin itu mereka ya next day atau besok atau lusa ya gak tau kalau bisa upload besok sih semoga gak beralangan ya bakal gue upload lagi bakal gue upload lagi dan gue bakalan ngasih bukan ngasih sih si si Rukidi tuh lagi mau pindah ke kota juga mau kumpul sama kita dan dia butuh rumah kayaknya kita akan ngecek-ngecek rumah kali ya di next video bareng si Rukidi gila gak tuh wah gila ini trio trio bejat semua masih inget GTA San Andreas kan gila dia penguasa banget dia GTA San Andreas gila gak tuh oke temen-temen kalau gitu jangan lupa like, komen dan subscribe seperti biasa ya tapi komennya sih gue tunggu banget ya semoga kalian seneng banget sama video kali ini karena video ini sangat spesial banget buat kalian juga buat yang belum keturutan request mobilnya sorry nanti bakalan gue bikinin satu persatu di cerita ya gue masukin cerita ya yang pasti ya kayak ini tadi ya gak gue masukin ke cerita gitu temen-temen ya oke kalau gitu temen-temen gue Aji Pulung sampai jumpa di next video